Baik Pemirsa, dalam mengurangi kemacetan lalu lintas di Jabodetabek, pemerintah telah membangun proyek LRT untuk sebagai solusi jangka panjang. Nah dan seperti dikatahui saat ini, LRT sudah mulai beroperasi, namun masih banyak masyarakat yang mengeluhkan fasilitas LRT karena masih ditemui berbagai masalah. Nah lalu sejauh mana koordinasi yang sudah dilakukan oleh Komisi 5 dengan mitra kerjanya yaitu Kementerian Perhubungan untuk mengatasi permasalahan ini. Nah saya sudah bersama salah satu anggota dari Komisi 5 DPR RI yaitu Bapak Sudewo dari fraksi Partai Gerindra Pak ya. Baik Pak, Pak melihat LRT nih Pak yang sudah mulai beroperasi saat ini. Seperti apa nih Pak kondisi yang sebenarnya di lapangan? Kami memberikan apresiasi kepada Kementerian Perhubungan, utamanya kepada Presiden Pak Jokowi yang sudah begitu perhatian besar dalam rangka menciptakan transportasi umum, utamanya kepada masyarakat Jakarta dan sekitarnya yang mengingat penduduknya begitu padat dan memang kemacetan lalu lintas berada di mana-mana. Salah satu solusi yang diberikan oleh pemerintah sekarang ini adalah berupa pembangunan LRT. Pembangunan LRT ini menyita energi yang begitu besar dan juga memakan waktu yang cukup lama dan alhamdulillah sudah operasional. Namun demikian dalam implementasi operasionalnya masih diadapkan beberapa kendala. Dan saya berharap Menteri Perhubungan mengakomodir semua keluhan masyarakat itu untuk dicarikan solusi agar semuanya menjadi lancar dan tujuan dengan LRT ini transportasi umum bisa menjadi lebih dijadikan primaduna oleh masyarakat. Jadi misalnya stasiun-stasiun LRT itu harus diakseskan dengan masyarakat secara baik dari setiap daerah, setiap wilayah di sekitar stasiun itu harus punya akses yang baik ada kelancaran, keamanan, kenyamanan ke stasiun sehingga masyarakat dengan mudah untuk memanfaatkan LRT itu. Kemudian yang kedua ada keluar masyarakat katanya pintunya lebih rendah itu tolong segera dicarikan sebuah solusi. Dan yang lain-lain, fasilitas-fasilitas yang lain saya minta diperhatikan mengingat LRT ini kan dibangun dengan biaya yang sangat tinggi. Kemudian membutuhkan waktu yang cukup lama. Sayang sekali kalau hal-hal yang demikian itu tidak diperhatikan oleh pemerintah. Nah intinya LRT harus beroperasional sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Ini kan dengan banyaknya gangguan yang dirasakan oleh masyarakat. Nah apakah emang sistem dari LRT ini belum siap atau infrastrukturnya emang belum siap? Saya kira semua hal memang perlu evaluasi ya. Jadi tidak serta-merta semuanya itu menjadi siap 100% atau sesempurna mungkin begitu. Saya yakin Menteri Perhubungan dan nanti pada saatnya Komisi 5 rapat dengan Menteri Perhubungan kami juga akan mendorong supaya Menteri Perhubungan segera berbenah, segera mengakomodir hal-hal apa saja yang kurang itu segera dilengkapi. Tidak waktu yang lama saya minta supaya segera disempurnakan. Lalu LRT ini kan digunakan masyarakat untuk mengurai kemacetan nih Pak. Namun upaya yang dilakukan Komisi 5 nih Pak untuk meningkatkan animo masyarakat agar masyarakat ini benar-benar meminati LRT ini. Karena kita tahu bahwa masyarakat saat ini melihat banyak masalah yang dialami. Ya, jadi pertama yang harus diperhatikan oleh Kementerian Perhubungan supaya LRT ini mencapai kapasitas penumpang yang diharapkan artinya pemanfaatan LRT menjadi optimal, artinya transportasi umum yang ingin direalisasikan oleh pemerintah itu bisa tercapai, bisa terwujud. Pertama yang harus diperhatikan adalah akses ke stasiun-stasiun LRT. Yang kedua tarif, yang ketiga adalah segala fasilitas pendukung, sarana-prasarana dasar itu bisa memberikan kemudahan kepada para penumpang. Baik demikian pemirsa hasil wawancara saya dengan anggota Komisi 5 DPR RI yaitu Bapak Sudewo. Nah, tadi ada beberapa poin yang disampaikan bahwa dari Pak Sudewo sangat mengapresiasi program LRT ini sebagai solusi untuk mengurai ke masyarakat. Namun, ia meminta kepada pemerintah untuk segera atau secepatnya memperbaiki atau mengevaluasi masalah-masalah yang terjadi di LRT ini. Dan demikian yang dapat saya laporkan, saya Fiti Onillah kembali ke studio. Terima kasih telah menonton!